hei yo what's up teman-teman balik lagi di game pirate crew di video kali ini gua bakal bagikan tips ke kalian untuk para free player nih terutama ya cara leveling up dengan cepat dan juga menaikkan CP Oke CP gua disini 275 cukup kecil ya levelnya masih kecil juga teman-teman dan disini gua baru tahu aja nih cara menghabiskan disini apa bir dengan maksimal terutama untuk level dan juga meningkatkan CP karena level dan juga CP itu sangat berhubungan teman-teman Oke caranya adalah ini cara cara untuk menaikkan level dulu ya cara menaikkan level dengan cepat yaitu dengan melakukan battle di bagian dungeon tapi yang udah selesai teman-teman chapter yang udah selesai kita rate aja di bagian sini ya kalau kalian itu udah menyelesaikan satu expedition itu bahkan ada tulisan rate kayak gini nah itu bisa kalian lakukan dengan cepat eh dengan cepat pokoknya kalian lakukan itu biar leveling up kalian cepat tapi biar rate nya itu juga bermanfaat untuk kalian sekaligus mendapatkan CP yang banyak ya kita melakukan rate itu sambil melakukan farming aja teman-teman farming yang ada di sini ya eksklusif gear yang di bagian eksklusif gear sini kita klik bagian sini kan kalau di awal-awal itu gampang banget cari materialnya jadi semakin lama maka semakin susah untuk mencari material yang ada di eksklusif gear ini teman-teman nah ini ya kita cari dulu eksklusif gear ini di bagian push eh bagian di di bagian expedition nah kita rate aja sampai dapet ini udah dapet tiga jadi kita kurang dua lagi kita jangan read langsung 10 ya kita read satu-satu aja sambil farming ininya farming material yang buat upgrade great hero aduh like nih Hai dan info juga buat kalian kalau kalian itu mengalami masalah pada koneksi coba kalian pakai data ya jangan pakai Wi-Fi teman-teman karena kemarin juga gua ngalamin kayak gitu ya ngalamin pas gua pakai data ya lebih enak aja mainnya ini gua pakai Wi-Fi ngelak lagi nih oke ini dia kita read ya sampai kita dapetin material yang kita butuhin Oke dapetin 4 steam tinggal satu lagi nah oke jadi ratenya itu jangan langsung 10 kita satu-satu aja karena tujuan di sini kita mendapatkan material yang bakal kita ini aja teman-teman yang bakal kita pakai aja ini dapat satu jadi kurang 4 tambah lagi oke kurang satu lagi dapat jadi kegunaannya itu kita leveling up cepat sambil mendapatkan CP yang maksimal tinggal satu lagi oke nah ini ya ini masih belum menambah CP teman-teman eh kok betel kita cari materialnya ini udah pakai pakai gem teman-teman karena gua melakukan rate tadi malem ya tapi nggak papa ini sebagai contoh aja ya karena tiap hari itu ratenya ada batasnya teman-teman untuk melakukan rate ini ya itu ada batasnya dan semalam gua udah pakai teman-teman udah melakukan rate ya jadinya hari ini tuh aduh ya lah sebenarnya emang-emang pakai gem tapi nggak papa ini sebagai contoh aja kita langsung 10 aja deh tuh udah nggak dapet oke dapet sebenarnya emang-emang kalau pakai gem disinilah alasan gua kenapa nggak rate langsung 10 biji karena emang-emang kegemnya kita hapus aja kali ini 3 swords sukses jadi kalau kita udah meningkatkan grade dari hero kita itu otomatis CP kita bakal naik drastis teman-teman dan disini oke masih bisa ya tapi kita tunggu aja keesokan harinya biar kita bisa rate langsung nggak pakai gemnya jadi cara untuk yang pertama adalah kayak gitu teman-teman sambil kita leveling up dengan cepat kita itu juga bisa mendapatkan CP dengan cepat juga ya dan selanjutnya untuk meningkatkan CP yaitu dengan cara upgrade skill oke upgrade skill ini lumayan banyak untuk penambahan CP nya kalian bisa lihat disini ya kita lihat CP dari hero nya ini adalah power nya ya 52.500 kita coba upgrade langsung max langsung max aja ya oke langsung menjadi 56.000 teman-teman jadi untuk skill nya itu cukup banyak nambahin power alias CP jadi kayak gitu ada lagi untuk meningkatkan CP adalah di bagian mana lagi oh di bagian equipment oke 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 tentu saja equipment ini juga meningkatkan CP kita engagement tuh bisa di apa aja satu bisa di upgrade teman-teman upgrade nya tuh pakai material yang ada di sini ya material ini bisa kalian farming juga coba kita Upgrade itu bisa meningkatkan CP Dan itu cukup banyak juga Untuk yang bagian Identify ini Itu membuka Stat-stat yang di bagian Kiri ini ya Dan itu juga pakai material Teman-teman Terus Ada Break Troop Break Troop ini meningkatkan Bintang yang ada di bagian Equipmentnya dan ini cukup banyak juga Untuk yang Mold ini Baru level 38 Kebuka Sekarang kita level 36 ya Kita tungguin aja lah Oke untuk di bagian hero Kita udah bahas Untuk penambahan CP nya Terus equipment juga Equipment Boleh lah Equipment ini udah kita jelasinnya Jadi untuk yang pertama tadi Gue ulangin lagi ya Untuk yang pertama Sambil kita menghabiskan Beer yang ada di pojok kanan atas ini Biar maksimal aja Itu kita Farming buat farming aja Di bagian ini ya Di bagian exclusive gear Sambil meningkatkan Grade dari hero nya kita Terus apalagi yang bisa Nambahin CP Apalagi ya Yang ini ya Di bagian seal Ini juga bisa meningkatkan CP teman-teman Pakai material yang ada di pojok Kanan bawah ini ya Nah kalau kita melakukan itu Melakukan rate di bagian Expedition Kita mendapatkan kunci Untuk kuncinya itu Bisa digunakan Untuk mendapatkan Berbagai hadiah Yang ada disini Ini juga Bagus-bagus teman-teman Hadiah yang ada disini ya Dan setiap Ininya itu juga Berbeda-beda Untuk hadiah-hadiahnya Dan untuk Wonderful gift Yang ada disini ya Itu berbeda-beda Kadang kita mendapatkan Kartu untuk Hero legend Ini dapat apa barusan Magical defense soul Oke sudah Apalagi yang bisa Menambah CP Dengan cepat tentunya Dari hero Udah Dari equipment Udah Terus di bagian Shield juga Udah Oh Di bagian hero Masih belum tuntas Teman-teman Untuk startup Itu juga Menambahkan CP Leveling up Juga Untuk startup Itu Kita harus membutuhkan Duplikat Dan juga Startup soul Startup soul ini Bisa kalian dapetin Dari Disini ya Bisa kita dapetin Dari Withdraw hero Ataupun Kita dapetin Dari toko Kita coba Lihat toko Banyak nah Dapetin Itu Startup soul Pokoknya Gampang banget Ini gamenya Asalkan Kalian tahu Cara untuk Memainkannya Dan power kita 290 Tadi 260an Kalau gak salah Kita cuma Upgrade Great hero Terus Apalagi ya Cuma dikit Tadi kita melakukan Tadi Sampai jumpa selamat menikmati kita upgrade semuanya ya apakah bisa sampai 300 kayaknya bisa sih itu dia 310 ini jadi gampang banget buat naikin CP ya kita coba war di bagian archipelago wih ini powernya lebih besar daripada kita karena grade dari hero nya udah pada ungu teman teman punya gue masih pada biru biru ya satu doang yang ungu karena gue baru tau aja untuk tips mendapatkan KP dengan cepat ini merata banget nih dan untuk saran hero yang bisa kalian pake itu yang penting kalian sesuaiin aja sama kemauan kalian dan jangan lupa update itu aja sih kalau untuk pemilihan hero yang penting bintangnya juga perhatikan bintang disini gue pilih chopper karena dia support yang paling bagus untuk heal untuk di barisan depan ada fan guard nya itu kuma sama autg untuk support nya maglan ini bagus karena dia tipenya itu memberikan poison jadi musuhnya kena poison mulut nanti yang kuma itu bakalan gantiin aja sama si whitebird karena whitebird gue itu masih bintang satu jadi gue gak pake dulu teman teman gue pake yang kuma aja dulu dan apalagi yang bisa gue jelasin disini ya oh iya teman teman jangan lupa kalau melakukan challenge ya challenge ini digunakan untuk mendapatkan beberapa material material yang sangat kalian butuhkan seperti yang disiap di bagian sini tim boss battle kalau yang di tim boss battle bisa kan ya disini ya ini gak semuanya kalian bisa dapetin setiap kali kalian melakukan battle disini itu bahkan dapetin salah satunya aja karena disini battle sama orang lain kalian ya maksudnya joinan sama orang lain oke kita select hero dulu nah seperti yang ini ya gue contohin aja teman teman ternyata bisa pake hero yang sama ya aduh bakal menang gak nih gak ada ininya gak ada tanknya vanguard lawannya si aceng mmmm hmmm selamat menikmati oke ini dia kita dapetin hadiahnya itu aja teman-teman oke gue dapetin yang ini yang ungu terus kalau yang sip defense war itu bakalan dapetin material yang ada di bawah ini ya boy item vanguard mt4 terus skill card itu aja untuk pirate seaway ini kita pakai tiga hero yang paling kuat aja terus lawan musuh yang ada disana oke untuk tracer hunt kalian bisa melakukan ini untuk mendapatkan apa nih untuk tracer hunt oh iya ini tracer hunt lumayan bagus ya kita dapetinnya adalah soul yang disini soul dapetin soul hero soul nya itu digunakan untuk membeli hero kalian bisa beli hero pakai hero soul yang ini tergantung dari warna hero soul nya untuk hero red eh soul red kita bisa dapetin ini ya ada krokodil ada jinbe nami kit untuk yang hijau yang hijau jelek nih untuk yang blue hancock kumah untuk yang ungu Robin muria untuk yang azure azure yang biru mangelen sama Zoro untuk yang kuning yang kuning ini susah dapetinnya makanya dapetinnya hero yang red oke gua kira itu aja sih untuk video kali ini buat kalian yang ada pertanyaan langsung aja kalian nanti oke oke kemudian